Terima kasih Pak Arbain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali untuk kawan-kawan yang bergabung di sini, barangkali sudah pernah kita bertemu di offline maupun di online ya. Nonton Youtubenya Pak. Nonton Youtubenya. Baik, kali ini saya diamanahi untuk memberikan materi tentang instalasi di Mendeley Desktop dan solusi dari problem-problem yang dihadapi. Memang untuk instalasi Mendeley ini banyak kendalanya itu di laptop-laptop yang agak lama gitu ya. Seperti punya saya ini agak susah kalau dipakai untuk instalasi Mendeley. Karena susah itulah akhirnya banyak mencari referensi untuk mengatasinya, akhirnya dapatlah beberapa solusi yang bisa diperapkan. Tapi kalau untuk laptop yang baru-baru itu beberapa pengalaman, itu Alhamdulillah tidak ada masalah. Baik, saya akan share screen materi yang saya sampaikan. Baik, judulnya adalah install Mendeley Desktop dan problematikanya. Sudah saya upload di Zenodo, nanti bisa dicek di yang 10, 5281, Zenodo, dan seterusnya. Nanti bisa di, apa namanya, saya share di chatting ya. Baik, untuk install Mendeley Desktop, itu ada beberapa langkah yang, langkah-langkah standar ya, yang dilakukan. Yang pertama adalah mengunjungi Mendeley.com. Setelah dikunjungi nanti ada menu download, kemudian di download. Jadi kalau di materi ini, ketika di klik langsung menuju ke, sudah saya kasih link ke webnya. Jadi cukup mudah nanti kalau misalnya di download. Kemudian di download, download Mendeley terbaru. Kemudian kita diminta untuk memilih sistemnya, Windows atau Mac dan seterusnya. Nanti ada pilihan di situ. Kemudian lakukan instalasi standar. Jadi ini biasanya tinggal nek, 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 nek. Akhirnya finish, selesai. Setelah selesai, kemudian kita akan diminta untuk login. Kalau misalnya belum punya akun di Mendeley.com, kita bisa mendaftar di Mendeley Desktop itu ketika terbuka di awal, di sebelah kiri bawah itu ada register. Jadi klik register nanti akan diarahkan ke Mendeley.com untuk kita register di situ dan tergabung dengan PlaySphere. Baik, setelah itu, setelah selesai kita login, kemudian kita install Microsoft Word Plugin-nya. Kalau tidak ada kendala, berarti langsung bisa, apa namanya, Mendeley Desktop siap digunakan. Jadi ini langkah-langkah yang biasa digunakan untuk, apa namanya, install Mendeley Desktop. Saya kira itu untuk install, dan kemudian berikutnya, ini video-video instalasi ini bisa dilihat di YouTube. Dan saya kira di banyak YouTube sudah banyak di, apa namanya, ada kawan-kawan yang sudah mengupload ini. dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati ya. Terima kasih. 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 Jadi, terima kasih. 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 Ini kita copy mendelay plug-in-nya. Dikopy, kemudian nanti di-paste, di-start. Karena dia foldernya terus sembunyi, maka harus diaktifkan yang hidden tadi. Nah, dari cara tersebut ternyata plug-in-nya ini dapat berjalan dengan lancar ketika Microsoft Office atau Microsoft Word-nya di-close, kemudian dibuka lagi, ini masih tetap ada. Saya kira itu kemudian yang berikutnya adalah VTM terhadap. Jadi, di-close ada satu video solusi problem mendelay. Itu sudah 38 ribu, kalau nggak salah, pemirsa-nya. Dan banyak sekali problem-problem yang dihadapi oleh para pengguna mendelay. Salah satunya yang enable ini, kemudian juga yang ini yang banyak terjadi adalah file .tm-nya terhapus. Jadi, file plug-in yang tadi, file mendelay plug-in yang di-copy tadi, itu tidak ada di situ. Jadi, di mendelay itu ketika di-install, file .tm-nya nggak ada, terhapus. Nah, saya pernah mengatasi masalah ini, jadi ketika itu ada yang menghubungi saya untuk memecahkan masalah ini. Kemudian saya ajak dia untuk team viewer, ada aplikasi team viewer, jadi saya bisa mengendalikan laptop orang tersebut. Kemudian saya cari file .tm, ternyata nggak ada. Kemudian saya cek, ternyata di situ kendalanya adalah file ini di terus. Jadi, ketika file .tm, saya coba, saya transfer, saya copy ke laptop-nya, ternyata langsung terhapus. Jadi, sudah terhatasi, caranya adalah dengan mengaktifkan antivirus. Jadi, saya lihat antivirus Windows Defender-nya itu tidak aktif. Jadi, kemudian saya aktifkan, kemudian saya scan, kemudian install ulang. Dan, saya merekomendasikan kepada Bapak-Ibu untuk mengaktifkan antivirus bawaan Windows dan juga Smadaf Pro. Jadi, ini harganya kan berapa, cuma Rp25.000 kalau nggak salah, untuk satu tahun. Ini efektif untuk menghilangkan virus-virus yang virus itu menghapus file .tm. Jadi, pada ini, akan diperlukan nanti untuk. Mendeley Desktop-nya akan berjalan dengan lancar. Nah, kemudian ini yang berikutnya adalah enable to start Mendeley Desktop automatically. Ini ada lengkap di YouTube saya ini yang solusi problem gagal install plugin Mendeley Desktop. Ini beberapa langkah antisipasi untuk dapat menjalankan Mendeley dengan baik. Nanti silahkan disimak di channel tersebut. Dan jika ada pertanyaan, nanti saya persilahkan. Saya kira cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya.